Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasih Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam merasa syukur selalu. Sebelum kita disahap oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini selasa tanggal 28 September 2021 terambil dari Efesos 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa batak dikatakan, Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Sehari 24 jam, Seminggu 7 hari, Sebulan pada umumnya 30-31 hari, Dan setahun ada 12 sebulan. Demikian seterusnya perputaran waktu terus berjalan tanpa mengalami perubahan. Jika waktu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi, Berarti waktu adalah sesuatu yang tidak berubah dan akan tetap sama. Pada waktu pagi hari akan terbit matahari dari timur, Dan akan tenggelam di barat pada waktu petang. Karena itu, Jangan dibiarkan, Waktu terlewat dengan percuma, Tanpa sesuatu yang berarti. Sebab ia takkan pernah kembali lagi. Waktu adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Bukan untuk disiasiakan, Tetapi untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, Atau dengan efektif dan efisien. Ada banyak orang yang mengamburkan waktu dalam hidupnya, Dan menunda-nunda kesempatan. Baik kesempatan untuk sukses, Kesempatan untuk berbuat baik, Kesempatan bersama keluarga, Dan yang fatal adalah, Menunda kesempatan waktu bagi Tuhan. Jangan biarkan sesuatu yang sia-sia menghilangkan waktu dan kesempatan kita. Isilah, Hari-hari dan waktu kita dengan sesuatu yang bermakna. Seperti kata firman Tuhan, Di atas, Kita harus mempergunakan waktu yang sisa, Dengan sebaik-baiknya, Sebab hari-hari ini adalah jahat. Tidak heran, Jika kita terus melihat, Tindak kejahatan dan kriminalitas, Yang terus bertambah, Dan tidak akan berkurang. Berarti firman Allah, Sedang digenapi. Seluruh aku yang dikasih Yesus Kristus, Firman Allah adalah isi hati Allah, Karena itu jangan pernah biarkan waktu kita berlalu, Tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulailah hari dengan mencari kehendaknya, Dan meminta petunjuk pada Tuhan, Mengenai segala hal yang akan kita lakukan. Berseralah kepadanya, Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Dan menimpa kita dalam satu jam ke depan. Kita akan menjadi orang yang berbahagia, Apabila kita bisa mengatur waktu kita, Dan mempergunakannya, Sesuai dengan kehendak Tuhan, Jemaat Kristus yang saya kasihi. Dalam sebuah ilustrasi, Dikisahkan demikian, Lagi-lagi kamu meminta papa, Untuk membacakan cerita ini. Bukankah papa sudah berulang kali bilang, Papa tidak punya waktu. Apa kamu tidak tahu, Kalau papa sangat lelah, Bermainlah dengan mainanmu, Dan jangan ganggu papa. Bentak seorang ayah, Ketika putrinya yang berumur 4 tahun, Memintanya untuk membacakan buku cerita. Putri kecil ini tertunduk, Dan sambil menahan tangisnya, Ia kembali memohon, Papa, Tolong bacakan sekali ini saja. Mendengar itu, Sang ayah jadi semakin marah. Tidak, Pergilah bermain, Atau tidur saja. Jangan ganggu papa. Danis kecil itu menangis, Lalu, Berlari, Ke kamarnya. Paginya sang ayah, Harus berangkat pagi-pagi, Karena harus mempersiapkan rapat. Setelah rapat usai, Dia mendapat telepon, Bahwa putrinya sekarang berada di UGD, Karena tertabrak mobil. Sesampainya di rumah sakit, Dia tidak bisa percaya, Bahwa putrinya yang kemarin, Masih ceria, Sekarang terbujur kaku. Dia semakin terpukul, Saat perawat memberitahunya, Bahwa sebelum ajal si gadis kecil, Berulang kali, Mengigau. Bapak, Bacakan cerita untukku. Malam itu, Terdengar suara lirih penuh kesedihan, Dan penyesalan. Suara sang ayah, Membacakan buku cerita, Di depan jenajah anaknya. Meskipun ribuan kali, Dia membacakan cerita itu, Garis kecil yang tidak akan pernah bisa mendengarnya. Saatnya, Semuanya sudah terlambat, Dan tidak bisa diputar ulang, Menyesal pun percuma. Mungkin, Selama ini kita berbuat, Seperti ayah tadi, Dalam cerita itu, Selalu nanti, Dan nanti. Nanti untuk berbuat baik, Nanti untuk membuat orang lain senang, Nanti untuk menghentikan kebiasaan buruk, Nanti untuk bertobat, Nanti, Nanti. Karena kita merasa, Masih punya banyak kesempatan. Mengapa banyak orang, Yang justru memberi bunga kepada seseorang, Setelah dia mati. Kenapa tidak selagi hidup. Jangan ada kata nanti, Kalau kita tidak mau menyesal, Saat semua sudah terlambat. Kalau bisa sekarang, Jangan tunggu nanti. Waktu adalah kesempatan, Yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita gunakan, Sebaik-baiknya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firmanmu, Yang mengingatkan kami, Agar tidak menyanyiakan waktu dan kesempatan, Yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan, Itu kami imani, Sebagai sesuatu yang begitu berharga. Sehingga kami pakai untuk memperbaiki diri, Membahagiakan keluarga, Dan sesama kami, Serta memuliakan namamu, Selama kami hidup. Ya Bapak, Berkatilah, Orang-orang yang berulang tahun hari ini, Sembukarlah yang sakit, Dan juga yang terkena virus COVID-19, Ibukanlah yang sedih, Dan kuatkanlah yang lemah, Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami, Setiap pribadi dan keluarga, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Selamat beraktifitas, Salam sehat, Tetap semangat, Dan bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!